Saya tanya, di off air, karena itu nggak mungkin kita ngomong off air. Terus kenapa Pak, mereka nggak pernah ditindaklanjuti? Saya bilang begitu, seperti Antum nanya tadi. Apa jawaban? Saya juga nggak tahu, kata dia. Nah, kalau orang bin aja nggak tahu, apalagi saya. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Padahal menurut teman-teman saya, lawyer muslim, itu aduan tentang mereka-mereka itu sudah menumpuk, numpuk, numpuk, numpuk. Banyak tinggal dieksekusi. Tapi kok nggak pernah ada yang naik? Itulah. Walau alam bisawab, kita nggak tahu siapa tangan-tangan berkuasa yang melindungi mereka. Begitu kan ya. Kita berdoa, semoga Pak Kapol yang baru nih, Pak Idam Hajis nih, kemarin kan statement-nya Masya Allah ya, ketika di DPR, Fit and Proper Test, beliau mengungkapkan sesuatu yang melegakan hati umat Islam. Jangan gampang menstigma melabili umat Islam dengan radikalisme. Karena radikalisme itu menempel di semua agama, Pak. Kebetulan Indonesia, mayoritas muslim. Bapak ke Irlandia, itu banyak-banyak orang radikal dari kalangan Kristen, Pak. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Mainnya peluru, Pak. Membasmi. Di New Zealand itu kita lihat, saudara-saudara kita sedang Jumatan di Brondong, Pak. Itu kan radikalnya Kristen di New Zealand, Pak. Berencaran itu. Kita mana pernah ngebrondong hidangan? Nggak pernah. Jadi, ya, radikal itu menempel di semua agama. Yang destruktif, sepakat kita. Kita tolak. Kita anti sama radikalisme yang merusak. Tapi ketika radikalisme itu membangun, membuat kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang hanif, ini yang harus kita lakukan. Dan jangan khawatir untuk melaksanakan syariah Islam di negeri kita sendiri, Pak. Kalau di luar negeri, bolehlah ada Islamophobia. Ini kan lucu. Ini negara malas muslim, tapi ada Islamophobia. Ketakutan, Pak. Ketakutan sama yang berlabel Islam. Kemarin saya dari Rotshobali, Ramadan kemarin. Ada cerita tentang travel di sana. Jadi sekarang travel yang sedang booming di Bali itu, travel yang ada belakangnya halal. Travel halal. Karena yang mengunjungi Bali itu kan kebanyakan muslim, Pak. Saudara-saudara kita berkunjung ke Bali kebanyakan muslim. Dan banyak travel tidak mencantumkan logo halal. Itu kan khawatir dibawa ke tempat mana yang mungkin ada konsumsi B1, B2-nya kan ngeri juga kan. Akhirnya mereka cantumkan halal. Itu laris, Pak katanya. Ketika sudah mulai laris begitu, orang-orang menyerbu menggunakan travel halal ke Bali, tiba-tiba kata halal dihapuskan. Tidak boleh. Dianggap diskriminasi. Begitu, Pak. Memang saudara-saudara kita yang tinggal di daerah minoritas muslim itu cukup menyedihkan, Pak. Tapi saya salut, Pak. Di Bali itu ada masjid paling keren nomor 2 lah se-Indonesia. Ini nomor 3 ya, Pak ya. Yang pertama itu Insya Allah Allah nomor 3. Yang pertama ini kan versi saya. Bebas dong saya ngomong apa aja. Yang pertama itu juga karyan. Yang kedua itu Baitul Makmur Denpasar. Puruman Monang Maning. Yang ketiga Insya Allah Al-Qualah Darul Mutakin. Amin. Tadi saya lihat ada penghargaan Masjid Paripurna. Dapat 5 juta. Masya Allah. Luar biasa ya. Insya Allah ke depan ini menjadi nomor 1. Amin. Karena secara fasilitas, Pak. Jogo Karian gak ada apa-apaan sama ini, Pak. Indah, bagus, dingin, megah, megah, Kurang apa di sini. Jogo Karian itu mohon maaf nih ya. Masjid kampung, Pak. Gak ada AC-nya. Ujung di situ cuman kanopi, auning-auning begitu. Tapi kenapa dia fenomenal se-Indonesia, Pak? Karena pengelolaannya membuat masjid itu menjadi makmur. Ini kunci kebangkiran Islam berdua adalah masjid, Pak. Yang pertama pemuda. Yang kedua, masjid. masjid, Pak. Yang itu mungkin yang pernah ke Jogo Karian ya, merasakan bahwa apa sih yang spesial di sana. Kadang-kadang gerah gitu kan. Saya kan ngisi rutin di sana ya. Sering ngisi di sana. Kadang-kadang juga ya ini mah, kalau ini nyaman, Pak. Tidur pun saya bisa di sini, Pak. Nyaman, Pak. Masya Allah. Alphala ini Masya Allah ya. Dan banyak masjid di Riau, Pekanbaru ini terutama, itu nyaman-nyaman, Pak. Full AC, semua karpetnya empuk-empuk. Ini di Jawa agak jarang, Pak. Ya. Ya. Orang Riau itu Masya Allah ya. Kalau untuk nyumbang masjid kan gak hitung-hitungan kan ya. Mewah gini masjidnya Masya Allah. Luar biasa. Saya dengar mau dibangun apa sini? Penginapan ya. Semacam tempat tinggal. Insya Allah ini. Jadi nanti masjid prototipe percontohan se-Indonesia. Takdir. Kita bangga Riau sudah punya uas. Nanti Riau punya Alphala Insya Allah. Masya Allah. Ya. Senang saya seperti ini ya, Pak. Masjid, Pak. Gimana juga kalian bisa membuat masjid yang kayak begitu menjadi fenomena? Oh, ternyata tuh makmurnya bukan dari segi fisik, Pak. Tapi memang isinya makmur. Kajiannya kayak disini kan ya. Sehari berapa kali di sini, Pak. Nah, ini mungkin udah belum disini. Ya, nanti dimulai juga, Pak. Ba'adaduhur ini kan Bapak belum makan siang ya? Kelihatan nih buka-buka kelaparan semua nih. Kalau saya udah tadi, Pak. Kan gak curang ya. Harusnya Ustadz sama jamaahnya sudah makan dua-duanya. Saya udah makan. Antum belum makan. Makanya kalau antum keluar saya toleransi silahkan kalau mau makan dulu. Gak apa-apa. Nanti harusnya itu masjid menyediakan makan siang buat jamaahnya. Seperti disana, Pak. Bapak ada Jumat mereka ada angkringan kadang-kadang dapet sego kucing, Pak. Kecil sih, Pak. Gak besar, Pak. Tapi disitu orang-orang banyak sering ngumpul, Pak. Bahkan dulu awal-awal Ustadz Jazir Birang untuk ngumpulin anak muda itu cuma dua caranya. Cari kesenangan mereka ajak mereka makan. Karena semuanya yang menjadi pionir di Jogokadu itu anak muda, Pak. Cari kesenangan mereka ajak makan. Apa kesenangan anak muda sekarang, Pak? Nih. Hah? HP? Anak muda seneng main HP tapi fakir kuota. Fakir kuota. Jadi gimana caranya? Pasang wifi yang kenceng. Wifinya yang kenceng jangan di password. Ini kadang-kadang masjid pasang wifi buat pengurus DKM doang. Buat apa? Pengurus DKM rapat sana. Mikirin masjid jangan main HP. gitu kan ya. Juga kalian wifi-nya kenceng, Pak. Di open. Dibuka aja. Dibuka aja. Jadi mereka main HP sambil disediain cemilan, makanan. Itu anak muda rame ngumpul tiap hari. Kalau sudah ngumpul gimana? Ketika ada seruan azan sholat, sholat mereka, Pak. Ada pengajian begini walaupun sedang nongkrong di angkringan, main HP. Kan minimal suaranya sampai, Pak. Kalau Allah mau kasih hidayah itu HP disimpan dia masuk masjid ngaji di situ. Yang penting sekarang kan ngumpulin dulu. Kalau sudah ngumpul tinggal diarahkan. Itu strategi dan dasyat, Pak. Jadi, Pak. Mungkin bisa ditiru ya besoknya. Makanan. Perbanyak makanan. Buka donasi untuk makanan. Kalau bakda jumat kan sudah banyak nih ya. Di sini alfala sudah ada ya. Bakda jumat doang. Bakda juhurnya mana nih? Bakda juhur yang gak usah sebanyak jumatan. Buat juga. Masya Allah itu pahalanya luar biasa. Kenapa Jogo Karyantu punya moto saldo kas nol? Di sini berapa saldo kasnya? Ada gak tulisannya? Mana ya? Gak kelihatan. Ya. Pokoknya saldo kas nol itu bukan berarti memang harus nol terus. Enggak ya. Artinya apa? bahwa kas yang dimiliki DKM itu gak lama disimpen sama DKM. Digunakan terus untuk kemakmuran masjid. Termasuk memberi makan para jamaah. Sampai ada yang bilang begini. Di Jogja itu pak kalau ada orang nyasar gitu ya. Orang tersasar kehabisan ongkos jangan dibawa ke polisi. Gak diapa-apain disana. Bawa ke masjid. Bawa ke Jogo Karyan. Disitu dikasih makan. Kasih minum. Kasih numpang nginep di atas sama dikasih sangu buat pulang pak. Masya Allah. Dari mana? Duit masjid. Duit masjid. Sampai kalau ada orang mohon maaf penduduk sekitar situ katanya mau buka usaha kecil pak. Warung-warung gitu pak. Itu dibantuin pak. Sama duit masjid. Bayarnya kapan aja coba. Kayak begitu. Sampai ini banyak jomblo disini ya. Jomblo pun dicariin jodohnya katanya. Ini apalah perlu buat di visima comblang sepertinya. Masya Allah loh. Menikahkan orang itu kan pahalanya dapet rumah di surga kan. Comblang perlu karena anak muda itu sudah aktif di masjid tapi jomblo itu kasihan pak menderita. Ya makanya segera dicarikan pasangannya. Begitu. Itu masjid sampai mikirin kayak begitu. Jadi masjid zaman now itu gak hanya sekedar sebagai tempat ritual ibadah. Sholat pulang. Sholat ngaji pulang. Gak begitu pak. Masjid center kegiatan umat semua dilakukan di masjid ini. Ngomongin apapun. Ngomongin keubatan. Ekonomi Islam. Kebangkitan umat. Termasuk mohon maaf ngomongin politik Islam boleh pak. Yang penting tidak mengkampanyekan apalagi tebar hoax fitnah di masjid gak boleh. Tapi kalau pilihlah pemimpin yang begini sesuai dengan syariah Islam boleh. Kita kasih rambu-rambunya parameternya Anda tentukan sendiri boleh. Saya kurang setuju kalau ada dilarang bicara politik di masjid yang gak boleh itu bad campaign. Kampanye negatif terhadap personal gak boleh. Menyebarkan kebencian gak boleh. Tapi ketika kita memunculkan ini loh kriteria pemimpin yang harus dipilih yang pertama haro satu din gitu kan. Dalam Islam yang pertama tugas pemimpin menjaga agamanya. Jadi pilih pemimpin yang cinta sama umat Islam. Yang kedua apa? Baru sia satu dunia ngurusin dunia pilih yang cinta agama sama yang capable cakap profesional. Itu kriterianya. Silahkan namanya tentukan sendiri. Boleh ngomongin begitu. Karena orang Islam gak boleh buta politik pak. Ketika kita buta politik selesai pak. Mohon maaf ekonomi kita sekarang yang punya bukan umat Islam pak. Betul gak pak? Silahkan bapak saksikan di Jakarta tiap hari nambah mal-mal baru gedung-gedung baru apartemen baru gedung pencakar langit baru itu yang punya siapa pak? Bukan kita. Bukan umat Islam. Kita jadi apa disana? Satpam salesnya marketingnya gitu kan palingnya yang punya mereka. Ekonomi bukan punya lagi umat umat Islam. ketika politiknya pun diserahkan kepada yang bukan pro-Islam selesai. Makanya gak boleh buta sama politik. Boleh ngomong apapun di masjid. Asal tidak tebar hoax dan fitnah. Anak muda masjid. Yang ketiga Insya Allah dengan hal ini umat Islam akan bangkit pak. Uhwah Islamiyah. Setelah anak mudanya hebat masjidnya pun hebat Uhwah Islamiyahnya kita eratkan pak. Persatuan persaudaraan umat Islam lintas manhaj lintas mazhab lintas ormas lintas parpol ngumpul semua disini. Ustadznya dari mana aja tidak hanya satu warna tidak hanya satu komunitas biarkan jamaah memilih mendengarkan siapa yang mereka mau dengarkan. Begitu caranya. Jangan sama semua. Harus berwarna karena Islam itu indah pak. Berbeda itu indah. Masalah-masalah perbedaannya kecil-kecil masalah-masalah fikir puru'iyah sudahlah jangan di panas-panasin lagi itu udah selesai. Yang kunut silahkan yang gak kunut gak apa-apa yang mau maulid silahkan yang gak maulid jangan nyinyir yang maulid begitu kan. Selesai. Sudah selesai. Dengan itu insyaallah uhwah Islamiyah ini akan kembali erat. Dan mudah-mudahan umat Islam ini akan segera bangkit di awali dari riau ini. Takbir! Siap untuk bangkit? Masya Allah. Dan kita harus berkontribusi berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita memberikan yang terbaik untuk kebangkitan umat Islam di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya saya harus segera bergerak lagi masih ada dua tempat lagi mohon doanya bapak semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran dan kesehatan begitu pun doa saya untuk antum semua semoga Allah berkahi Allah mudahkan Allah kabulkan semua hajat antum semua Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh